Ketua MRP dan Ketua DPRP yang diwakili oleh Komisi I bersama 28 Bupati dan Wali Kota rapat bersama di Sasana Karya terkait formasi CPNS 2018. Hasil kesepakatan bersama adalah seleksi yaitu penerimanya bersifat offline, bukan online. Ya, secara manual dan yang kedua, kewenangan ada di pembina kepegawaian yaitu di tingkat provinsi ala gubernur dan di kabupaten ala para bupati dan wali kota. Ini lalu dari sepakati dan juga ada K2 yang sampai saat ini belum terakomodir. Ini juga menjadi catatan penting yang nanti akan diperjuangkan. Ada formasi khusus yang nantinya gubernur bersama DPRP, MRP dan para bupati dan wali kota untuk minggu depan bertemu Bapak Presiden Joko Widodo di standar negara. Untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan penerimaan CPNS maupun juga IPDN dan juga tentang PON 20 Tahun 2020. Dan kami juga tadi berkomitmen nanti kampus IPDN kampus Papua itu menjadi tempat untuk pelatihan bagi anak-anak Papua dalam rangka mempersiapkan diri untuk seleksi sekolah-sekolah kedinasan. Yang bukan hanya IPDN tapi juga ada kepolisian, tentara nasional Indonesia, PLN, DELKOM dan juga ke sekolah-sekolah kedinasan lainnya. Ini kita harus persiapkan sedini mungkin yang juga keterwakilan dari 28 kabupaten kota yang nanti kita akan akomodir dan tentunya juga menjadi perhatian dari para bupati, wali kota dan gubernur untuk menyiapkan anak kita sehingga tidak dianggap sebelah mata dan tidak selalu kita memperlukan afirmasi tapi benar-benar ke depan dan mempunyai satu kompetensi yang sangat luar biasa sehingga dapat bersaing dengan teman-teman dari daerah lain. Bye